Hai ya memang saya itu kawin dengan Sarifah jadi waktu itu selama tiga tahun kurang lebih tiga tahun jadi ada salah satunya anak poinnya Taufit itu mudah-mudahan dari saya ke tempat itu ke tempat lainnya sampai nyampe di wabla Iyai Agno Sirot memang tubuh saya di depan situ tapi langsung saya dipanggil disitu ketempatan ada anak buahnya disitu yang yang dari saya itu orang itu anak buahnya itu orang ditugaskan namanya kayaknya gitu ya karena sudah mundur mandir ya iya masalahnya kalau gak ditugaskan saya nyampe di situ ketemu saya langsung saya ditelepon suruh ngomong jangan tahu begitu ya saya tanam saya tanam enggak takut maksudnya ya langsung tak terima apa-apa yang sampaikan gara-gara masyarakat yaitu suruh waktu itu sekitaran mau maghrib jadi dia telepon anak buahnya itu disambung ini telepon tak terima kau harus datang ke pondok Hai Pak Tunggu kau pondok kau kalau datang tak hancurin kau bilang gitu Oh ya saya pasti datang gitu langsung datang apa gimana habis sisa Wah bisa diannya sendirian atau waktu itu saya mau ngomong-ngomong kesendirian ya Abdullah itu nyuruh perangkat atau Pak cari-pacari ya suruh nampingin kekori-kori dampingan orang-orang lekatnya mau minang kondok yang gitu kalau aku samain kesana istri posisi gimana posisi di toko warna Oh di tiga ya saya sendiri disampai berangkat sama pacar ya iya terus sampai sama gimana yaitu nunggu enggak gitu lama peta-taufik datang langsung banyak mukul saya coba-coba gitu tanpa salam tanpa apa langsung kemudian sama dipukul iya dipukul apa tempeleng atau tempeleng ditempeleng berapa kali kurang lebihnya tiga kali yaitu ngomong masalah yang tanya kau kawin itu mananya gitu tanya walisnya kalau memang dia itu mau meluruskan dan otomatis kalau memang dasar tadi akan lagi ya kalau memang meluruskan tapi kayak maksudnya kata-kata peke kan bukan meluruskan kalau lihat omongannya tapi kan waktu nikah Pak maskor dengan istri kan sesahkan ada walisnya semua setia maksudnya itu kawin sih Oh ya terus malah keluarga yang masih kakaknya tegang kakaknya ibunya biasa-biasa aja habis ke diajadian ini langsung jadi dia itu otomatis enggak begitu harmonis karena ada penekanan penekanan samin sih di teror atau bagaimana bukan di teror masalahnya waktu itu langsung habis dipukulin enggak lama dia itu menelpon ke polres telepon polres masalahnya maksudnya ya sungguh bawa saya ke polres jadi anggota itu datang bawa dua motores setelah itu datang ya ini bawa ke kantor datang saya bawa tapi saya turun keluar dari kantor itu ke polisinya tanya si istri loh pihak perempuan mana loh di toko ayo ke sana langsung diambil ditunggu ada apa ini mau ke polisian itu saya ke istri saya si aku menutup ke korak-korak gitu mau saya jualnya jamu sama stenci ya habis itu langsung ikut kedua-duanya sama ke polresnya nyampe di polres nyampe di polres justru yang yang heran itu nyampe di depan polres yang bawa saya itu malah tanya mas ini ada masalah apa-apa lu sampai bawa saya kok enggak tahu masalahnya sempen tadi itu dimasa tak apa ketangkep kalau ditangkep otomatis saya itu sementara diamankan di bala desa kedua-duanya di kantor desa wong sampai membawa saya dari peta Taufik istri saya waktu jualan jadi cempet saya kan punya istri saya ini kayak gitu enggak sebelumnya Iya ini jantanya juga setelah itu dibawa ke sel bukan di sel langsung di ruangan di ruangan kayak gini tuh terus ayo langsung naik kesana ya ya ditahan di ruangan itu tidak di ruangan iya dapetlah nggak boleh pulang sampai pagi sampai pagi sama istri Iya kedua sama istri tapi masalahnya belum jelas Iya nyampe di situ yang anda anda ada masalahnya itu tidak ada masalahnya iya petugas kepolisian juga bingung misalnya ke sini apa dirinya bisnis tanda jawab produknya ke bawah besok pulang gitu pulisinya bilang gitu setelah pulang gimana Pak setelah pulang saya polis dari polis saya pulang ke rumah sendiri istri saya pulang ke rumahnya di si istri-istri kenapa kok masalahnya masalahnya dari situ udah ada pernyataan ada pernyataan kayak penekanan enggak boleh kumpul lagi intinya sama disuruh nalat juru bisa disuruh bisa yang buat pernyataan siapa yang berpajarannya kantor polisi kantor polisi yang berbeda disuruh bisa iya intinya istri saya enggak boleh jualan di situ jadi enggak boleh berjualan sama saya itu enggak boleh jualan apa enggak boleh kumpul enggak boleh jualan terendak boleh kumpul ini aja masalahnya asalnya saya kumpul ini yang dibuat masalah itu masalah bukan masalah jualannya masalah saya kumpul sama istri-istri intinya gitu tapi awalnya karena sama nikah sama jari-istri kemudian dicari dibawa ke pondoknya Taufik di telponkan polisi iya di nginep di sana pulangnya sudah tidak bersama istri iya sama nulunya pantalah tidak kalau waktu itu saya enggak mengatakan tawa cuman saya itu pulang dari situ pulang di sendiri sendiri-sendiri iya habis itu udah jadi hubungan kita itu rentang-rentang teruk iya masalahnya ya sama dia takut kalau saya enggak dia nyamuk kayaknya takut istrinya iya karena tadi ya ada penakaran ada pernyataan dari Taufik apa ada kalimat-kalimatnya gini dari Taufik bahwa sama enggak boleh nikah sama Masarifah ada penyakit tidak ucap tapi saya itu kayaknya mau diusahakan gitu diusahkan iya intinya enggak boleh kumpul nama Sarifah intinya itu tidak menyebutkan alasan tidak ya cuman waktu nanyain saya itu tanya wali saya cuman jawab kalau dalau wali itu pasti ada tapi umum kalau katanya orang gitu saya kalau janda bisa mewalikkan diri tapi oh iya cuman saya itu ingin tahu jawabannya wah daksa kalau ada yang gitu ya mau kok disahkan kalau memang untuk meluruskan jalan kalau yang nasa cari binatang ini kan untuk merusak hubungan saya sama istri bukan untuk meluruskan intinya kan gitu kalau meluruskan kan kalau menurut yang daksa kan otomatis mau diakad lagi ya kalau kan memang mau meluruskan tapi dia itu kayaknya mau merusak bukan meluruskan memuliskan iya sama sarifah belum 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 jadi akhirnya sampai memuliskan wistatalah iya berapa minggu berapa bulan setelah kejadian di kepolisian setelah kejadian itu ya kurang lebihnya dua minggu jadi biaya itu iya tapi kepikir dia takut tapi dia itu pengen kumpul saya tapi takut pengen balik tapi tapi takut terus saya ya memikir masa depan atau rumah tangga kayak apa kalau singit-singit tak dong kayak kucing-kucingan kan gitu dan lagi kasihan situ masa mau ketemu suami nyata masih kucing-kucingan kira-kira apa yang ingin Pak Masur ungkapkan ke Ustadz Taufik seharusnya bernama ya seharusnya kalau menjadi kayak Ustadz Taufik itu kalau mau meluruskan Hai ya intinya khususnya untuk hubungan saya ya kalau menurut dia itu rendah sah seharusnya dia itu kan meluruskan harus diangkat air takat kalau menurut dia itu nasa tanpa harus merusak iya tanpa harus merusak tapi dia itu enggak ada kata-kata gitu cuma tanya wali gitu tapi alasan mukul sama juga tak jelas tidak jelas ya itu mungkin ya iya gara-gara saya itu intinya ya kawan saya itu oh saya itu enggak kenal dia kok malah saya suruh ngaji kesana saya sibuk tak gitu Hai bacanya waktu itu kemana jambut pacaritnya waktu itu kemana pacaritnya yang ikut ke polisian atau bulan enggak mendampingin di Ustadz Taufik jadi saya itu berdua yang dua kesana tanpa ada yang nama polisnya tahu enggak dua orang kayaknya itu ada made made itu waktu itu iya tapi waktu itu adik saya mungkin waktu pulang itu pernyataan itu pernyataannya ada di foto sama adik saya di foto Pak Maskur waktu itu setelah dari kepolisian Pak Maskur sama istri saling ingin penyakinan kembali iya masalahnya kalau masih kembali itu ya masih 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 masalah hubungan itu masih berlanjut cuman eh setelah ada kejadian sinaya ini saya itu hubungannya kucing-kucing jadi kayak istri ingin ketemu saya itu masih singit-singit takut dia diam-diam takut masalahnya saya sama itu masih suka juga sama suka masih juga santinya setelah itu langsung setelah itu sampai saya jalanin berapa bulan sampai itu saya itu sakit lumpuh sakit saking kepikiran saking mungkin dari pikirannya itu yang gelisah terus ingin ketemu saya enggak bisa kayak gitu lumpuh-lumpuh tetap lumpuh saya yang merawat kalau mau mau ke kamar mandi kadang vera itu saya yang bersih istri saya selama kurang lebihnya yang sakit itu lima bulan saya ngawal iya itu ibu dan istri tahun ibu dari istri tahu tahu masalahnya sakitnya di posisi di rumah istri langsung ke ibu Udali kamu bawa aja batu ini ke rumahmu jadi ibu mempersilahkan istilahnya untuk tira gitu ya jadi selama itu langsung nggak bawa tarawat di sana Alhamdulillah selalu beberapa bulan mulai bisa jalan terus lebih bisa jalan itu agak enak pulang lagi ke rumah itu ya enggak lama sakit lagi lumpuh lagi iya kampung kayak sakit yang awal-awal lagi iya besok masuk merawat lagi lah dengan kejaran itu itu saya itu sih ibu itu udah mulai ndak anu ndak harmonis hubungan saya dengan batu ini udah enggak ada dukungan jadi ibunya istri saya juga ikut gelisah karena melihat anak seperti iya jadi saya itu masih ke rumah juga enggak boleh tapi kalau nyari obat dia itu masih mereskui jadi lewat telepon toh datakan orang orang untuk midget itu saya yang manggil orangnya tak juta tunjukkan rumah itu masuk tapi saya ngasih tahu yang mau diobati berarti seorang ibu yang pernah nggak sama yang pengen tahu ini saya ngirim obat boleh tapi ketemu nggak boleh berarti itu juga ditekan apa kira-kira sampai pengen tahu waktu itu ibu itu sempat melarang jadi ya saya di pulang tahu tapi akhir-akhir mungkin dengan melihat kejadian kondisinya anak itu akhirnya saya itu boleh komunikasi aja enggak boleh masuk tapi enggak boleh untuk sakit kedua kali ini ada yang aneh enggak sangat cepat perasaan enggak waktu itu mengawalnya boleh dipersilikan bahwa kok sekarang sembuh enggak boleh enggak ya mungkin itu ada penekanan itu itu menekan dia masalahnya waktu itu ibu itu kan di pola gitu kau meskipun datang batu kok tetap anak aku wali bilang gitu si ibu ya ibu merdua itu oh iya umat gitu saya ngomong sampai kapan kau tetap anakku masih kau enggak sama batu akhirnya merdua sampai ini masih sayang sedia hanya karena persoalan ini ya iya proses cerainnya waktu itu gimana akhirnya sampai yaitu jadi saya itu mikir ya maksud saya itu mau kalau kita ajak balik ya kayak ini tidak mungkin yang jambah ketambah akhir-akhir kayak keluarga itu udah enggak nunggu enggak seperti waktu sakit pertama jadi si adik si kakak itu ikut-ikut si istri saya ikut takut juga ke adik sama kakak itu kalau dulu enggak makanya saya tanya tanda tanya ada apa kok tumben yang tiba-tiba sekarang takut sampai ke adik sama kakak dulu enak enak aja kok musibur kakak sampai ke rumah kakak sama-sama itu saya biasa biasanya saya ikut juga biasa ke rumah kakaknya ya karena ada penekanan tadi mungkin mungkin ada yang penekanan itu dari biar ketiga yang kurang tahu kok tiba-tiba tiba-tiba ibu itu sekarang kok kayak gini enggak kayak dulu katanya ibu maka sempat meninggal ya itu kapan setelah sakit selurasi dan bisa ketemu Iya jadi setelah sakit keduanya itu sekitar ibu sakit ibu sakit iya terus meninggal meninggal setelah meninggal itu sudah tambah nggak bisa ketemu ya nggak bisa Hai semangat ada yang dukung kalau belum kan masih ibu yang dukung gitu jadi meskipun komunikasi masih lewat HP masih bisa masih bisa ya kecemennya ibu ndak ada ndak bisa ndak ada yang disuruh komunikasi ke adik aja takut yang perempuan satunya kan perempuan kakaknya lagi setelah meninggal sempat tempur lagi nggak sama istri hatinya ndak ada komunikasi wis kita akhirin Iya masalahnya dia juga takut ke keluarga aja takut itu enggak tahu ada penekanan apa kok tiba-tiba semuanya takut sekarang kalau si istri ini mantan istri ketemu saya aja bilangnya takut ke keluarga saya memang kawin seri jadi sewaktu itu saya secepatnya mau ngurus untuk ke kawin sah ya masalahnya saya sama itu sama-sama ngurus juga berhubung ada masalah yang kayak ini teror yang ada teror ini iya makanya semuanya terpengkalai jadi fatal semua ya milita maaf dan tolong kalau ada masalah orang yang kayak saya itu mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang seperti saya kayak ini kalau masalah saya kan ya namanya saya itu masih seneng sama-sama suka tapi diteror kayak ini gimana perasaan saudara-saudara aneh kan ada yang kejadian ini tanpa kayak saya ini tidak tolong jangan sampai ada lagi Hai saya anggap korban dari bukan musibah korban ya masalahnya saya udah hati-hati rumah tangga saya berhati-hati ini kok tetap ada ada teror orang lain berarti saya korban bukan musibah ini korban tolong jangan sampai ada lagi korban kayak saya terima kasih Terima kasih.